Jadi ahli ini belum menjawab saya sebetulnya, karena itu terkait dengan pelaksanaan kepemilihan itu. Jadi sebetulnya yang saya tanya, monitoring apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk memonitor bagaimana tindak lanjutnya yang dikembalikan pada undang-undang yang lain itu. Karena kan tadi prinsip dasarnya adalah prinsip pemilihan demokratis, ya tapi kalau tidak jauh juga tidak apa-apa. Ya, begini yang mulia, jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran di luar kepemiluan. Di era saya itu banyak sekali ASN kita rekomendasi ke KSN, tapi kita tidak punya instrumen untuk bisa could and could memaksa KSN untuk menindak aparatnya itu. Di beberapa kasus, rekomendasi Bawaslu terkait tidak netralnya ASN disimpan dalam laci. Kalau dia terpilih ya dianggap kasih peringatan ringan, jadi itu mungkin kelemahan. Jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain ketika sudah merekomendasi terjadi dugaan pelanggaran di luar kewenangan Bawaslu untuk agar supaya ditindak sesuai ketentuan peraturan. Paling mengimbo ya, itulah nasib Bawaslu begitu. Baik. Ijin yang mu ya. Iya sudah cukup. Ini menjelaskan masalah Prof ini, ada yang baru sekarang kita punya SKB 5 lembaga. Untuk perkara netralitas ASN, termasuk pelanggaran pemilu sekarang, pelanggaran peraturan lainnya, itu ada di KSN namanya siap.net, itu bisa kita akses dan juga ada laporannya dari setiap yang ditangani oleh Bawaslu dan diranjutkan kepada Komisi Apaturan Negara, KSN akan menyampaikan kembali kepada Bawaslu. Dan kami sudah sampai sekarang insya Allah sudah berhasil dilakukan. Kalau tidak menyampaikan, apa kontrol Bapak? Kalau tidak menyampaikan, kami akan menanyakan kepada surat kepada KSN dan teman-teman Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama. Bukan yang tidak menyampaikan KSN ya. Kami akan menanyakan kepada KSN mengenai rekomendasi dari Bawaslu terhadap KSN yang kami duga untuk melanggar. Mohon yang mulia, pemohon 02 selalu berkomentar yang saya kira agak menggaguh noing. Ijin yang mulia. Siapa? Dari tim hukumnya. Kedengaran suaranya yang mulia izin. Kita menghormati lembaga masing-masing. Kami menghormati pemohon 02. Ya, nanti kami juga yang punya kewajiban untuk memperingatkan. Cukup ya. Terima kasih ya, Prof. Mohamad. Siap. Keterangannya mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nanti. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.